selamat pagi anak-anak bagaimana kabar hari ini? usaharap anak-anak tetap sehat ya dan semangat dalam belajar meskipun masa pandemi seperti ini usaharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan melarapkan protokol kesehatan yaitu cuci tangan pakai masker dan jaga jarak nah disini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca bismillah terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim selanjutnya kita akan belajar melalui video pembelajaran berikut halo anak-anak assalamualaikum hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia untuk tema 7 anak-anak akan belajar untuk sub tema 1 pada untuk materi bahasa Indonesia anak-anak akan belajar tentang teks atau paragraf narasi nah ada yang tahu belum paragraf atau teks narasi itu apa? oh apabila belum tahu yuk kita belajar bareng-bareng paragraf atau teks narasi adalah paragraf atau teks yang menceritakan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan kronologi atau urutan waktu nah untuk tujuannya yaitu memberikan informasi atau wawasan serta memperluas pengetahuan nah disini untuk sederhananya kalau untuk narasi itu biasanya untuk menceritakan suatu peristiwa sesuai dengan kronologi atau urutan waktunya ya anak-anak kalau kemarin kan kita belajar tentang teks eksplanasi nah untuk teks eksplanasi kan kemarin tentang peristiwa atau kejadian yang nyata atau sesuai fakta ya nah kalau disini untuk menceritakan kalau paragraf narasi nah biasanya teks narasi terdapat pada roman novel cerpen drama biografi dan kisah perjalanan selanjutnya kita akan belajar untuk 5W plus 1H dalam teks eksplanasi tentunya anak-anak sudah tahu ya apa itu 5W plus 1H untuk lebih memahami lagi 5W plus 1H mari kita lihat materi berikut dalam teks eksplanasi 5W plus 1H itu terdiri dari what atau apa where atau dimana when atau kapan who atau siapa why atau mengapa dan yang terakhir how atau bagaimana nah untuk what atau apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi nah yang selanjutnya yaitu ada where atau dimana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dengan teks nah disini untuk jawabannya biasanya merujuk pada tempat menggunakan kata di dan yang selanjutnya yaitu kapan atau when digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa ini berkaitan dengan jam lalu ada tanggal ada hari ada bulan ada tahun nah yang selanjutnya yaitu ada siapa atau who digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi jadi anak-anak ini merujuk ke nama tokoh atau pelaku selanjutnya ada mengapa atau why nah digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa disini biasanya jawabannya menggunakan kata karena begitu ya nah yang terakhir yaitu bagaimana atau how digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa selanjutnya anak-anak akan belajar kata baku dan serapan nah disini terdapat kata baku dan tidak baku untuk kata baku sendiri adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaida bahasa yang telah ditentukan yaitu KBPI ya anak-anak nah kata baku digunakan pada penulisan resmi sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari disini bisa dilihat contoh dari kata baku dan tidak baku seperti ada praktik untuk tidak bakunya biasanya banyak orang menyebutnya dengan praktik semisal ada lagi kuitansi disini untuk kata bakunya itu menggunakan u kuitansi untuk yang tidak bakunya biasanya banyak orang yang menyebutnya dengan kata kui yang lain anak-anak bisa mencarinya di kamus besar bahasa Indonesia atau di sumber belajar yang lain ini yaitu kata serapan untuk kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang terintegrasi dalam bahasa Indonesia yang diterima luas oleh masyarakat contohnya yaitu kata fakta yang berasal dari kata fak dalam bahasa Inggris disini juga ada contoh beberapa kata serapan misal ada abad nah itu kata asalnya yaitu abad berasal dari bahasa Arab kemudian ada kata komunitas nah itu kata asalnya yaitu community yang berasal dari bahasa Inggris untuk yang contoh yang lain bisa anak-anak cari di sumber belajar yang lain selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri teks atau paragraf narasi ya anak-anak nah untuk ciri-ciri teks eksplanasi terdapat enam ya anak-anak yang pertama yang pertama yaitu berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis yang kedua menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan yang ketiga memiliki unsur-unsur utama yaitu tokoh latar konflik dan sudut pandang pengarah yang keempat yaitu tidak memiliki kalimat utama yang kelima terdapat cukup banyak kalimat langsung dalam paragraf dan yang terakhir yaitu dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas dimana bagian orientasi klimas dan penyelesaian masalah selanjutnya anak-anak akan belajar untuk menggali informasi penting pada teks narasi disini ada contoh untuk teks narasi yang akan kita coba mencari informasi penting pada teks tersebut anak-anak bisa melihat teks narasi tersebut di LKS halaman 7 silahkan dibuka kemudian disini sudah membuat pertanyaan dengan menggunakan 5W plus 1H siapa atau siapa yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat dan penguasa jawabannya Dendres kemudian ada what atau apa apa yang dilakukan oleh Dendres selama menjabat jawabannya yaitu para raja dibaksa mengakti kepada Belanda kemudian membangun jalan dari hingga panarukan dan yang terakhir menjual tanah meliku bernem atau pemerintah kepada pihak partikuler atau swasta selanjutnya yaitu ada when atau dimana dimana letak jalan yang dibangun pada masa kepemimpinan Dendres jawabannya yaitu di anjar hingga panarukan kemudian ada when atau kapan kapan terjadinya pembangunan jalan dari anjar hingga panarukan jawabannya yaitu pada masa kepemimpinan Dendres selanjutnya ada why atau mengapa mengapa masa kepemimpinan Dendres disebut kontroversial jawabannya yaitu karena pada masa kepemimpinan Dendres membangun jalan dari anjar hingga panarukan yang memakan banyak korban dan yang terakhir yaitu bagaimana atau how bagaimana keadaan rakyat pada masa kepemimpinan Dendres keadaan rakyat yaitu sangat menderita dan diperlakukan sewenang-wenang anak-anak bisa melakukan analisis yang sama dengan menerapkan pertanyaan 5W plus 1H tersebut kita akan belajar berkait kata baku pada sub materi sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu kata baku yaitu kata kata baku yaitu kata yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu KBBI disini us memiliki contoh teksnya nah disini kata teksnya yaitu kata Tamara kuliah di luar kota dia tinggal sendiri di asrama kampus ayah selalu mengirim duit untuk kata Tamara setiap bulan uang itu dipakai untuk keperluan kuliah dan kebutuhan sehari-hari karena jauh kata Tamara balik ke kota kami setiap libur semester saja nah disini ada beberapa kata yang tidak bagus misal yaitu duit nah untuk kata bakunya yaitu uang selanjutnya ada dipakai dipakai untuk kata yang tidak baku ya anak-anak nah untuk kata bakunya yaitu digunakan nah yang terakhir ada balik balik itu kata yang tidak baku nah untuk kata bakunya yaitu kembali alhamdulillah alhamdulillah pelajaran untuk hari ini sudah selesai apabila us ada salah kata maupun ujatan us minta maaf ya semoga ilmu yang us berikan hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak dan tetap menjaga kesehatan ya sekian dari us wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh